Dalam dunia tasawuf, banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus, hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam patin sliver. Mampir selalu kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati, kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu, itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan, biasanya sifatnya tipuan. Kalau dari Allah, biasanya hidayah, petunjuk, kearah kebaikan. Di nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Secukupnya. Makan misalnya, harus dipenuhi, tapi secukupnya saja jangan berlebihan. Minum juga begitu. Termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini, biasanya kekurangan atau kelebihan, itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi, itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak, seperti Ibn Miskawah itu, diberi patoan rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani. Jalan tengah. Karena memang disikannya nafsu itu, itu. Biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak. Makanya saya, iya normal sih, normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua, setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu, barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri. Kalian kan sudah saling cinta. Kan sudah janji sehidup semati. Tidak apa-apa, sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titik WA, misalnya. Ya, nyari lah untung dikit-dikit, misalnya. Itu bisanya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh, berarti normal. Tidak apa-apa, lebih bahaya kalau sesama jenis. Kalimat-kalimat kayak gini, kalimat tipuan. Kalau ada temenmu kok menasihati begitu, berarti dia jenisnya. Ya, jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek saja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus. Dosennya kejem itu, killer itu. Kalau tidak nyontek, kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilainmu bagus. Birul waliden itu. Orang tuamu senang, lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar, lu. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius, lamhat, bisikan-bisikan dari Tuhan. Di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain, pengetahuan ilhamiyah. Hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi ini rumusnya seperti tadi ya. Kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan. Untuk keridoan dan kebahagiaan. Oke, selanjutnya. Hati-hati dengan godaan setan yang menyerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi. Karena kita merasa banyak dosa. Karena kita merasa tidak dekat dengan Allah. Akhirnya kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita merasa bahwa, Wah, berarti. Tidak mungkin. Tadi dari depan sampai ke belakang ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku sama sekali. Berarti aku ini sudah rendah sekali. Berarti aku ini sudah jelek sekali. Terus kita hampir saja putus asa. Jangan salah, bisikan semacam itu dari setan juga. Hati-hati, tepislah, katanya Imam Haris Al-Mufasibi. Jawablah begini. Orang seperti aku sangat pantas merasa takut. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Kalau tadi kita merasa, Wah, saya tidak semua yang depan itu. Berarti saya sangat jelek saya itu, Pak. Lu tidak. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al-Mufasibi. Belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah. Berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya. Jadi, berarti ini kan semacam rejeki. Ilmu itu yang lain rejeki. Kita malam ini dibeli rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al-Mufasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita. Eh, ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita. Maka kamu jangan putus asa. Jadi, Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita. Jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak menurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang dia ampuni. dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang dia tutupi. Jadi, tidak usah putus asa. Yang lebih parah darimu banyak. Yang aibnya lebih besar darimu banyak. Tapi, diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak. Itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu, yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu, masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah bisikan-bisikan syaitan untuk putus asa. Kesedihan. Kesedihan hidup kita juga ada levelnya ternyata. Kalau tadi cinta mungkin ini patah hati. Ada yang patah hati tidak di sini. Oke. Orang yang sering patah hati itu biasanya temannya banyak. Lo iya kan dia nembak terus ditolak. Kita temenan aja ya. Oh, apa-apa. Jadi, biasanya kan itu. Tidak apa-apa. Jirinya patah hati itu itu. Oke. Nah, rasa sedih. Kenapa orang sedih? Kenapa orang patah hati? Yang pertama biasanya. Ini level pertama. Karena hilangnya sesuatu yang sangat disenangi. Level pertama. Ada level kedua. Sedih itu karena khawatir yang akan terjadi besok. Kalau yang pertama karena kehilangan, yang kedua karena kekhawatiran. Kemudian yang ketiga rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai. Ternyata tidak tercapai. Ini yang patah hati tadi. Dan yang keempat rasa sedih karena mengingat betapa kita sudah banyak menyimpang dari jalan ilaihi roji. Nah, manusia hidup pasti punya kesedihan-kesedihan. Coba diperhatikan mana kesedihan yang sering mengganggu dalam hidup kita. Katanya Imam Haris Al-Muhasibi, kalau bisa kesedihan yang keempat itu. Kegalauan kita karena kok tidak banyak ya aku mengikuti tuntunannya Allah. Kok banyak keleru aku, banyak menyimpang dari jalur, dari kedekatan dengan Allah. Kalau bisa kegalauan kita yang keempat itu. Meskipun kita ya boleh saja galau karena yang nomor satu. Boleh galau karena yang nomor dua atau yang nomor tiga. Tapi kalau bisa kesedihan kita karena itu. Selain itu tidak sedih, tidak apa-apa. Kayak kanjeng Nabi itu waktu sedih karena dilempari oleh masyarakat ta'if. Sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi di sebuah kebun di bawah pohon bermunajat. Ya Allah aku ini memang hamba yang lemah. Kamu beri tugas. Ini saja gagal. Tidak sukses. Tapi aku tidak masalah dilempari batu. Aku tidak masalah disakiti. Asal kau tidak marah. Inlam takun wabana alaya falau bali. Tidak masalah ya Allah aku ini sesengsara ini. Dilempari batu, dikejar-kejar. Yang aku khawatirkan hanya satu. Semoga kau tidak murka padaku. Jadi kesediannya adalah kesedihan yang berhubungan dengan murka atau ridho-nya Allah. Diputus pacar juga tidak apa-apa. Nembak ditolak juga tidak apa-apa. Ya Allah aku berkali-kali ditembak. Nembak ditolak tidak masalah ya Allah. Inlam takun wabana alaya falau bali. Asal kau tidak murka padaku ya Allah. Tidak apa-apa. Bisa kalian pakai jadi rumus. Jadi sumpahmu biar tidak berlarut-larut. Cinta ditolak asal engkau ridho padaku. Tidak apa-apa ya Allah. Gitu loh. Biar kamu tidak lama-lama nangisnya. Oke. Jadi itu tentang kesedihan. Nah, ini pembahasannya tentang cinta ilahiyah. Tentang cinta ilahiyah. Cinta pada Allah itu ada tiga lapisan. Lapisan pertama adalah mencintainya karena segala karunia dan nikmatnya. Ini juga jenisnya cinta. Tapi cinta level pertama. Kamu dapat nikmat. Kamu dapat karunia. Kemudian kamu berterima kasih. Jadi cinta yang karena terima kasih. Belum sejati tapi juga sudah termasuk jenisnya cinta. Yang kedua, cinta karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini cinta karena kewajiban. Wah, saya harus cinta ini sama Allah. Karena Allah Tuhanku, Allah adalah segalanya. Ini kewajiban. Kalau di waktu kita ngomong tentang mahabah, itu jenis cinta yang sebenarnya kekurangan passion. Belum ada rasanya. Tapi juga jenis cinta. Jenis cinta level dua. Ada jenis cinta level tiga. Yaitu cinta karena memang Allah lah yang berhak dicintai. Jadi bukan karena apa-apa. Ya karena Allahnya. Karena engkau. Ini persis seperti sa'irnya Robiah Adhawiyah. Jadi aku mencintaimu tidak karena apa-apa. Karena engkau saja. Kalau yang kedua, karena kewajiban. Saya muslim yang baik, ya memang kewajibanku untuk melaksanakan perintahnya dan mencintainya. Kalau yang pertama ini kayak terima kasih. Oh ini boleh kamu pakai teorinya untuk dalam hidup kita seharusnya. Jadi kadang-kadang kita susah membedakan antara terima kasih dan cinta. Wah, jasamu sangat banyak ini. Tidak mungkin aku tidak cinta padamu. Sudah terlanjur di traktir, sudah terlanjur antar jemput, sudah terlanjur. Itu mungkin rasa terima kasih sebenarnya bukan cinta. Atau kewajiban. Wah, kita sudah terlanjur tunangan ini. Sudah terlanjur menikah ini. Mau gak mau harus cinta kan? Itu kewajiban. Tidak ada passionnya, hanya kewajiban saja. Ada yang ketiga, karena memang engkau. Bukan alasan macam-macam, ya hanya engkau saja. Cinta sama Allah juga begitu. Ada level-levelnya. Bukan terima kasih, bukan kewajiban, tapi hanya karena engkau saja. Tapi terima kasih pun, ya enggak apa-apa. Itu satu step menuju cinta yang sejati. Kewajiban juga enggak apa-apa. Satu step menuju cinta yang sejati. Itulah cinta ilahya. Abu Bakar As-Siddiq, R.A. berkata, saya maunya memotong Arabnya, tapi nanti lama. Kalian juga kesulitan memahaminya. Bertakwalah pada Allah dengan menaatinya, dan taatilah Allah dengan bertakwa padanya. Cegahlah tanganmu dari menumpahkan darah kaum muslim, dan perutmu dari memakan harta mereka, dan lisanmu dari menyinggung perasaan mereka. cegahlah. Cegahlah. Ini termasuk Aro tadi, cegahlah. Kemudian, instrupeksilah dirimu dalam setiap lintasan pikiran. hasibu anfusakum fikul lilam ha. Jadi, jangankan kata-kata yang keluar, perbuatan yang terwujud, bahkan lintasan pikiran pun, ayo kita instrupeksi, ayo kita uji. Itu quotes pertama. Risalah Mustarsidin itu isinya banyak quotes-quotes. Nanti ada ulama yang mentahkik dan menafsir. Jadikanlah sifat santun sebagai rekan, sifat waspada, sebagai kawan, keselamatan, sebagai gua, persembunyian, waktu luang, sebagai harta rapasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Allah Al-Hasan Al-Hasan disini minggu lalu, Imam Hasan Al-Basri. Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala tidak memberikan waktu istirahat bagi orang mu'min selain di surga. Ini uriannya panjang. InsyaAllah kalian paham yang dimaksud. Terus, ini sampai belakang tentang ilmu. Sebenarnya ratusan halaman saya ambil banyak tentang ilmu. Karena kita kan ada di jalan keilmuan. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Jadi, yang bisa mengendalikan tubuh kita, diri kita, itu ilmu. Yang bisa ngerim ambisi kita, itu kesadaran bahwa Allah dekat. Berdilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon perlindungan, miscaya kau dapati dia penuh belas dan kasih sayang. Terus, ini juga nasihat. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Kalau ini tips ya. Kalau ingin sholatmu lebih kusuk dari biasanya, bayangkan bahwa itu sholat yang terakhir dan setelah itu kamu tidak bisa sholat lagi tapi disolati. Itu mungkin sholatnya lebih mantap. Bila engkau mendirikan sholat, dirikanlah sholat perpisahan. Tinggalkan segala perbuatan yang pada akhirnya memaksamu beralasan dan jauhi segala kondisi yang membuatmu memaksa diri. Tindakan yang baik itu biasanya kamu tidak butuh alasan. Jawabannya yuk di perbuatan itu sendiri. Sholat, puasa, menyantuni anak yatim, kerjasama dalam kebaikan itu perbuatan-perbuatan yang tidak butuh alasan. Tapi perbuatan-perbuatan rusak, kacau itu biasanya butuh alasan. Jadi, kalau kamu rasa orang tanya padamu mengapa kamu melakukan itu terus kamu butuh jawaban panjang lebar, butuh alasan detail, mending kamu tinggal. Itu biasanya tidak beres. Tidak butuh dalih. perbuatan baik itu bisa langsung dibahami. Kemudian, perbarui tobatmu setiap waktu, bagilah umurmu dalam tiga waktu. Satu waktu untuk menuntut ilmu, satu waktu untuk beramal, satu waktu untuk memenuhi hak jiwa dan keperluanmu. Aduh, nasehat juga. ciri orang yang berhasil mencapai makrifat adalah dia memahami bahwa ilmu semakin bertambah dengan kehati-hatian dan ilmu semakin banyak dengan keteladanan karena semakin ilmunya tambah, semakin tambah rasa takutnya. Semakin amalnya tambah, semakin tambah kerendahan hatinya. Ini silahkan kalian syarah sendiri untuk konteks hidupmu. Segala ilmu yang tidak mengandung tiga hal hanya menambah bukti yang memberatkan si pemilik ilmu. Ketiga hal itu adalah, ini diperhatikan, buahnya ilmu harus tiga ini, katanya Imam Haris Al-Muhasib membuatmu berhenti menyakiti orang lain dengan cara menghentikan kesukaan. Maksudnya hasilnya ilmumu itu harus mengembirakan, harus kemanfaatan bagi orang lain bukan menyakiti. Jadi keluar hasilnya adalah manfaat. Kalau ke dalam apa amal yang diiringi rasa takut pada Allah. Jadi setiap nambah ilmu semakin dekat kamu sama Allah, semakin takut sama Allah. Itu berarti ilmumu manfaat. Yang ketiga berbuat adil. Semakin tambah ilmu semakin kau adil dan kasih sayang sama orang. Kok ilmunya nambah semakin keras, semakin kaku, semakin tidak toleran, semakin tidak kasih sayang, ada yang keliru dengan konstruksi keilmuan kita. Tahuilah bahwa tidak ada perhiasan yang lebih indah dipakai daripada akal dan tidak ada pakaian yang lebih indah dikenakan daripada ilmu. Ciri-ciri orang berilmu, jika dia melihat, dia mengambil pelajaran. Jika dia diam, berarti dia berfikir. jika dia bicara, berarti dia berfikir. Jika tidak diberi, dia bersabar. Jika diberi, dia bersyukur. Jika tertimpa musibah, dia mengucap innalillah. Jika dikatai bodoh, dia tidak marah. Jika mengetahui, dia rendah hati. Jika mengajar, dia berlaku lembut. Dan jika diminta, dia memberi. inilah jiri ulama. Kalian kalau meleh-meleh ustad, meleh ulama hari ini coba cek jiri-jirinya. Dia orang berilmu yang sejati apa tidak. Jirinya itu. Terus orang bodoh mengira orang berilmu itu pendiam atau gagap. Padahal hikmahnya lah yang membuatnya diam. Orang dungu mengira orang berilmu itu cerewet. Padahal nasihat demi Allah lah yang membuatnya bicara. Orang bodoh juga mengira orang berilmu itu hartawan. Padahal sikap menjaga kehormatan lah yang membuatnya tampak kaya. Jadi orang berilmu itu biasanya ada karakter namanya iffah. Iffah itu menjaga kehormatan. Meskipun tidak kaya dia tidak akan minta-minta. Dia tidak akan serakah, tidak akan berhasrat pada dunia, pada pengumpulan harta. Maka sikap orang berilmu itu selalu sikapnya orang kaya. Dia tidak pernah mengeluh dengan kepemilikannya. Orang bodoh pun mengira orang berilmu itu miskin padahal kerendahan hatinya lah yang membuatnya tampak hingga. Ini anggapannya orang yang tidak mengerti tentang orang yang berilmu. Terus ketahui lah bahwa terik matahari tiada guna bagi orang buta. Begitu juga yang menerima cahaya ilmu hanyalah orang yang bertakwa. obat tidak berguna bagi orang mati begitu juga etika tidak bermanfaat bagi tukang berdahleh orang yang suka cari alasan. Hujan deras tidak berguna bagi bebatuan keras begitu pula hikmah tidak akan berbuah di hati para pecinta dunia. akui lah bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepadamu mesti engkau melanggar perintahnya. Dia tidak marah terhadapmu mesti engkau tidak mengingatnya. Dia menutupi aibmu meski rasa malumu sangat kecil terhadapnya dan dia tidak membutuhkanmu sebenarnya meskipun engkau sangat membutuhkannya. delapan karakter sufi yang ini meneladani para nabi. Kalian yang belajar tasawuf wujudkan ini. Ini termasuk rangkaian dari khusnul khulub akhlak yang baik. Sufi itu punya delapan ciri. Yang pertama cirinya nabi ibrahim yaitu murah hati. Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah. Orang minta apapun akan dikasih. Bahkan ada cerita nabi Ibrahim itu tidak pernah makan malam sendirian. Begitu dia mau makan malam kok tidak ada temannya dia akan keluar rumah nyari teman. mungkin minta tetangganya untuk menemani. Jadi beliau ini sangat pemurah. Jadi ciri sufi yang pertama murah hati. Sufi kok pelit. Tidak usah dicari lagi teorinya ya mesti bukan sufi. Jadi sufi itu murah hati. Kenapa sih sufi itu bisa murah hati? Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia. jangankan ada orang minta. Orang tidak minta pun kadang-kadang kalau beliau mau ya hartanya dibagi-bagi. Dikasihkan siapa yang ingin. Jadi ciri pertama itu ciri kedua cirinya Nabi Ismail Ridho. Sufi itu selalu ridho. selalu menerima selalu rela apapun ketetapan Allah atas dirinya. Tidak ada sufi kok mengeluh sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh jangankan dapat musibah hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menung saw ini dikasih hujan sambat dikasih panas sambat musim kemarau sambat musim pengujam sambat kalau Nabi Ismail Ridho jangankan apa yang dimiliki bahkan nyawanya sekalipun kalau oleh Allah diminta diberikan ikhlas. Kan kisahnya Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih dan Nabi Ismail tidak pakai mendebat bapaknya kalau kamu mungkin kamu ajak debat itu Allah beneran apa buktinya itu mesti gitu kamu mesti nawar tapi kalau Nabi Ismail enggak Nabi Ismail ngerti bapaknya Nabi terus kalau memang itu perintahnya Allah silahkan ya meskipun enggak bisa ditiru besok bapakmu tiba-tiba leh aku tadi malam mimpi bapakmu bukan Nabi ya tapi ini pelajaran untuk ridho sebenarnya apa yang menimbamu terimalah ikhlaslah jangan banyak mengeluh jadi sufi berarti ridho enggak ada sufi kok protes komplain ya Allah aku sudah capek-capek berdoa kok enggak dikabul-kabulkan enggak ada begitu sufi sufi selalu ridho yang ketiga cirinya Nabi Yaakob sabar ini kalian semua sudah tahu cerita kesabaran seorang Nabi Yaakob dari orang konglomerat kaya raya akhirnya jatuh miskin anak-anaknya meninggal semua istrinya meninggalkan dirinya semua tinggal satu terus beliau kena penyakit parah yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya tapi beliau sabar jadi sabar berarti kaya ridho tadi enggak mengeluh menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya itu Nabi Yaakob oke yang keempat cirinya Sufi ini penting yang keempat ini katanya Imam Junet apa mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat Sufi itu punya banyak rahasia karena mereka ma'rifat ngerti macam-macam ada banyak hal yang enggak harus disampaikan begitu saja pada masyarakat nanti banyak mafsadatnya seperti ceritanya Al-Halaj maka Sufi harus pinter-pinter berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol yang semacam ini pelajaran dari Nabi Zakaria jadi Nabi Zakaria itu tidak punya anak sampai usia sembilan puluhan kemudian berdoa saking sabarnya berdoa akhirnya dikabulkan oleh Allah ya di usia sembilan puluhan itu sudah sama-sama tua istrinya juga sudah sangat tua begitu oleh Allah dibilang kamu akan aku beri anak karena Nabi Zakaria terus tanya buktinya apa buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini tapi dengan kode dengan rumus rumus ila romza nah itu pelajaran dari sini menurut Junet rahasia rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang butuh komunikasi yang simbolik makanya kalau istilahnya Ibnu Arobi kan ada kreatif imagination imajinasi kreatif simbol-simbol yang mudah dipahami makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya nanti mungkin Sufi yang lain pakai simbol yang lain karena kalau diomongkan apa adanya orang bisa salah paham nah pelajaran dari Nabi Zakaria kemudian yang kelima Sufi itu harus tidak terlalu terlibat dengan masyarakatnya kalau kalau dalam acara Sufi ada istilah Uzla dalam filsafat kan ada asumsi bahwa orang itu kalau selalu berada dalam kerumunan dia akan lenyap di telan kerumunan dirinya sendiri bisa hilang di telan kerumunan maka Sufi mengajarkan Uzla Uzla itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu kalau kamu ada di situ terus nanti lama-lama mana baik mana buruk di situ tidak akan kelihatan sekali-sekali menjauh sebentar difikir lagi dari jauh kalau kalian terlibat terus nanti kalian tidak kritis susah untuk refleksi susah untuk muhasabawong kamu sibuk terus di situ menjauh sebentar makanya para Sufi itu kan dikenal dengan tradisi menenggang dunia menenggang dunia itu menjauh sedikit biar bisa melihat dunia agak jauh kalau agak jauh nanti akan kelihatan wajahnya dunia yang sejati kalau sangat dekat tidak kelihatan orang itu gandeng apa cantik kan kelihatan kalau ada jarak kalau nempel hidung sama hidung mulut sama mulut itu tidak peduli sudah cantik apa tidak cantik orang tidak kelihatan kalau sudah tidak ada jarak itu sama saja jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak jadi jaraknya harus pas terlalu jauh tidak kelihatan kamu cantik apa jelek terlalu dekat juga tidak kelihatan jadi makanya kamu yang tidak cakep tidak usah minder itu urusan jarak saja biasa saja tenang saja itu urusan jarak kalau kamu tidak cakep kamu lihat dari jauh nanti tidak kelihatan tidak cakep atau kamu nempel sini nanti hilang sudah tidak cakep nah Nabi Yahya ini salah satu Nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda meneladankan pada kita tradisi uzlah jangan terlalu dekat terlibat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengacaukan kebersihan apa tidak boleh terlibat ya boleh cuma jangan terlalu terlibat jangan terlalu terikat itulah uzlah kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa kesederhanaan isaratnya pakai jubah wool wool zaman dulu ya jangan bayangkan sekarang kan kain wool itu ya mahal tapi zaman dulu kain kulit binatang menunjukkan kesederhanaan padahal Nabi Musa itu anak angkatnya raja fir'on harusnya dia kayak pangeran cara berpakaian cara hidupnya tapi Nabi Musa lebih suka hidup sederhana jadi sufi itu punya kecenderungan gaya hidup sederhana kemudian kemudian belajar dari Nabi Isa apa pengembara tidak sempit wawasan kenapa karena pikniknya jauh ya kamu kan kadang-kadang dikritik orang kamu pikniknya kurang itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas kamu gak pernah kemana-mana sih yang kamu baca cuma itu masa liburan kayak gini malah ngaji iya woyok kalian itu rekreasi kemana biar ngerti macem-macem Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan beliau kemana-mana semua muridnya jalan kemana menuju kemana itu kalian tiru biar wawasannya luas biar ngerti macem-macem kalau modalnya besar ya sana keluar-luar negeri sana ngerti orang-orang di sana ngapain orang dari luar pulau ngapain dari luar kotamu ngapain kan biar wawasanmu luas biar gak sempit deh kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas kalau kamu hanya sempit saja ya kemanfaatanmu tidak bisa luas jadi jadilah pengembara para ulama zaman dulu kan gitu hobinya kemana-mana kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan ketemu ulama siapa ketemu ulama siapa para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah rihlah ilmiah itu perjalanan untuk mencari ilmu tapi ini perjalanan untuk belajar ya kalau sekarang kan ada studi banding harusnya studi tapi kan lebih banyak jalan-jalannya ya nah pengembara dan yang terakhir apa yang katanya Imam Junet jadi cirinya Sufi ini kita pelajari dari Rasulullah Nabi kita apa rendah hati jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati tidak sombong tidak meninggi-ninggikan dirinya itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya padahal penyakit besar kita hari ini kan banyak diantara kita yang kebalikannya rendah hati tinggi hati merasa diri paling benar merasa diri paling cocok paling lurus paling manfaat nah itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai latusayidu jangan kamu sayid sayidkan aku itu sebenarnya ekspresi tawaduk yang meskipun kita sebagai umatnya tetap menghargai beliau jadi ekspresi ketawaduan ajaran islam itu kan banyak mengajarkan tawaduk sebagai tamu kita disuruh aduif kalmayit nah kita posisinya kayak mayit itu tawaduk tapi sebagai tuan rumah kita disuruh tamu itu perlakukan kayak raja kamu tidak usah tanya tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit kalau kamu sedang bertamu posisikan dirimu kayak mayit diapakan saja sama tuan rumah dikasih apa saja disuruh apa saja manut tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah jangan merasa bahwa kamu tamu berarti harus kayak mayit ini enggak kalau kamu tuan rumah ilmunya tamu itu berlakukan kayak raja ini sebenarnya contoh sering saya bilang nasihat itu pepatah kebaikan itu dilihat konteksnya ini untuk siapa kapan oke jadi itu sifatnya sufi oke terima terima